Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Minggu lalu ada sebuah kontroversi Ya tidak sampai lama, cuman sempat rame ya Kontroversi tentang Kamus Sejarah Indonesia Saya mengunggah di Facebook Unggahan saya di status di Facebook kurang lebih begini Orang Indonesia itu hebat Film Hollywood belum beredar Di Indonesia sudah ada bacakannya Karena itu tidak heran Kamus Sejarah Indonesia Yang hanya draft Belum dicetak Belum diedarkan Sudah beredar Di publik Nah kamu secara itu menjadi rame Karena disitu Perjuangan Kiai Haji Hasim Asyari Pendiri NU Tidak di Tidak diungkap Nah kemudian jadi rame Karena itu saya akan sedikit membahas Itu Ya agak serius Yang pertama ada 5 fakta dulu yang Yang perlu kita ketahui Kamu Sejarah Indonesia disusun tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2017 itu artinya apa Artinya Sebelum Menteri yang sekarang Ya Sebelum Menteri yang sekarang Nah perlu informasi lagi Mas Menteri Nadiem Sekarang diangkat lagi Diangkat lagi Ditambah pekerjaan baru Ya ditambah Kalau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sekarang ditambah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Ristek dan Teknologi Jadi ada tambahannya Jadi Proyek Kamu Sejarah Indonesia itu Dilakukan pada zaman sebelum Mas Nadiem sekarang Kemudian Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Menyebut Kamus tersebut Belum final Jadi karena masih draft Belum final Ya belum di Belum dicetak Belum diedarkan Belum dicetak apalagi diedarkan Jadi Belum menjadi konsumsi publik Hanya saja Entah bagaimana kemudian Di upload di website resmi Namanya website apa itu Ada sebuah website ya Sehingga Dari situlah Kehebohan itu Terjadi Ya Naskah Kamus yang Belum final Diunggah Pada 2019 Nah Diunggah Di sebuah website Namanya Rumah Belajar Nah disitulah Kemudian Timbul Masalah Nah Karena kemudian Timbul masalah Nadiem langsung Turun tangan Meminta Semua Yang Yang terlibat Terutama yang di Kementeriannya Karena yang terlibat Sebenarnya umumnya Orang luar ya Sejarawan-sejarawan penulis Dari luar Nah sebelumnya Pada tahun 2017 Itu ada Direktorat Sejarah Sekarang Direktorat Sejarah itu Sudah tidak ada Nah intinya Nadiem kemudian Turun tangan Bahkan Nadiem itu Menemui PPNU Ya Ketemu Kiai Haji Said Kemudian Ketemu Cicit Cicit ya Cicitnya Kiai Hasim Asyari Yeni Wahid Cicit ya Kiai Haji Hasim Wahid Wahid Hasim Gusdur Yeni Cicit ya Gusdur itu cucu Yeni Wahid Cicit Nah kesimpulan Dari pertemuan itu Tidak ada masalah Sekarang Oke kita betulkan Nah Kiai Hasim Asyari Disebut oleh Mas Nadiem Adalah tokoh Yang berjasa Pendidik Tokoh yang berjasa Pada pendidikan Dan kebudayaan Nah Karena itu Tidak mungkin Kalau Kementerian itu Meniadakan Apa namanya Atau menghilangkan Kiai Haji Hasim Asyari Terbukti Kementerian juga Membuat buku Kiai Hasim Asyari Juga Membuat museum Di Jombang Ya Jadi ini Ini tahun Berapa Ini jamannya Siapa nih Tahun Mana tahunnya Kok gak ada Nah Jadi intinya Adalah Kamus itu Kamus itu belum Selesai Dan karena itu Masih harus Diselesaikan Karena Begitu selesai 2017 Proyeknya selesai Belum Belum Selesai Orang-orang sudah Keluar Proyeknya tidak Dilanjutkan Biasalah Kalau pekerjaan Sistem proyek Seperti itu Nah Tetapi di luar sana Banyak kritik Ya Salah satunya Ini ada tiga yang kritik Saya Saya Tulis semua Supaya berimbang Rocky Gerung Mengatakan Kasus tersebut Sangat fatal Apabila Benar Itu terjadi Berarti Mengkhianati Presiden Pertama RI Yaitu Bung Karno Jangan Sekali Kali Melupakan Sejarah Jasmerah Itu fatal Karena Semua orang Yang belajar Sejarah Tentu Tahu Siapa Kiai Hazi Hasim Asyari Bahkan Terkait Nama Wahid Hasim Dan Abdurrahman Wahid Itu Kata Rocky Jadi Intinya Rocky Lalu yang kedua Dari PKS Namanya Oh Dari PKS Namanya Jazuli Jazuli Juwaini Melayankan Protes Terhadap Tim penyusun Kamu Sejarah Indonesia Julit 1 Sudah Panitian sudah Bubar Karena Karena Kejadian itu Dia protes Kemudian Fadli Jon Juga sama Fadli Jon Malah Lebih keras lagi Dia bilang begini Hasim Asyari Menghilang Dari buku tersebut Dia menduga Ada yang ingin Membelokkan Sejarah Harus segera Dibuat Investigasi Kenapa Tokoh penting Kiai Haji Hasim Asyari Pencetus Revolusi Jihad Bisa hilang Sementara yang Komunis Bisa ada Ini Masalah Serius Ada yang Hendak Membelokkan Sejarah Kata Fadli Jon Nah Lalu Ini Masih Si Siapapun Yang Menyusun Dan Menyebarkan Jika Ada Unsur Kesengajaan Ini Bentuk Pengkhianatan Terhadap Bangsa Ini Kata Yang Dari BKS Nah Terkait Dengan Itu Beberapa Tokoh Mungkin Juga Berkomentar Yang Pertama Mbak Yeni Yeni Wahid Dari Pihak kami NU Dan dari Pihak Keluarga Persoalan Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Karena Sudah Bertemu Dengan Mendikbud Nadiem Markarim Dan Petinggi Pengurus NU Yeni Menyampaikan Apresiasi Atas Sikap Responsif Nadiem Atas Isu Tersebut Meskipun Persiapan Pembuatan Naskah Kamus Bukan Pada Zaman Nadiem Beliau Langsung Menunjukkan Komitmen Untuk Merevisi Memperbaiki Kamus Sejarah Tersebut Jadi kami Apresiasi Respon Positif Dan Cepat Dari Mas Nadiem Kata Yeni Yeni Mengungkapkan Kejadian Itu Membawa Hikmah Bahwa Kampus Tersebut Bisa Diperbaiki Agar Generasi Muda Bisa Mengenal Para tokoh Bangsa Dan Kontribusinya Bagi Kemerdekaan Dan Setelahnya Tanpa Mengerti Sejarah Tentu Kita Akan Tercerabut Dari Akar Kita Dan Kedepan Perjalanan Kita Tidak Akan Sesuai Dari Apa Yang Menjadi Kita Founding Founders Kita Kata Yeni Nah Ini Safiq Ali Safiq Ali Tokoh Muda NU Aktif Di NU Online Fai Pasang Badan Fai itu Maksudnya Hilmar Farid Fai Pasang Badan Ia Mantan Aktivis Sejarawan Yang Punya Perspektif Positif Terkait NU Ia Fans Fans Ghost Maksudnya Fai Aku Mengenal Dengan Baik Jika Permainan Ini Terus Dia Yang Akan Dikorbankan Bukan Yang Lain Untung Permainannya Udah Selesai Isinya Memang Banyak Yang Bisa Di Masa Lain Moga Setelah Dinamikan Ada Revisi Sebelum Cetak Atau Terbit Atau Fai Dikorbankan Hehehe Itu Kata Safi Kali Nah Selanjutnya Kutipan Dari Bonitriana Bonitriana Itu Sejarawan Kum Aktivis Kum Bartawan Pengelola Host Historia Dot Koto Dotko Dotkom Historia Bukti Kurang Sermat Penyusunan Lema Berkenaan Kiai Hasim Asyari Juga Terli Terli Terlihat Dari cover Buku ini Di cover Ada gambar Kiai Hasim Asyari Tapi Lemanya Luput Di dalam Kamus Jadi Di dalam Kamus Tidak Ada Tapi Di cover Ada Hasim Asyari Nah Itu kan Kurang Cermat Nah Akhirnya Saya Saya Akan Membacakan Ini Juga Sejarawan Tapi Sejarawan Sekarang Sudah Jadi Pengusaha Kopi Ini Sejarawan UGM Temennya Temennya Sejarawan Semua Temennya Boni Temennya Fai Juga temen saya Mark Ijo Namanya Mengenai kontroversi Kamus Sejarah Ini Saya kira Yang saya ingin Saya juga ingin Berpendapat Bukan Karena Dia Senior Dan Guru Gerakan Hilmar Farid Sedang Jadi Dirjen Kebudayaan Tapi Karena Menurut Saya Ini Ketidak Sempurnaan Tapi Kemudian Dijadikan Peluru Untuk Mengarah Pertama Kementeri Nadip Kedua Ke Dirjen Hilmar Farid Jadi Kesimpulan Saya Pertama Terlalu Tergesa Menuduh Hilangnya Peran Kiyayasi Kiyayasim Azari Adalah Kesengajaan Kedua Terlalu Jauh Menyasar Kesengajaan Yang Bertanggung Jawab Adalah Dirjen Kemudayaan Atau Menteri Dirjen Bud Tahun 2020 Adalah Direktorat Yang Tingkat Sisa Anggarannya Nol Artinya Dalam Sisi APBN Dirjen Bud Berhasil Membelanjakan Program Sampai 100% Artinya Dalam Target Belanja APBN Hal ini Adalah Ruang Yang Justru Patut Diberi Anggaran Lebih Karena Rencana Belanja Sama Dengan Implementasinya Pas Jadi Kesimpulannya Jangan Buru Itu Kesengajaan Dan Kemudian Menyasar Dua orang Di Kementerian Nah Terbukti Pak Presiden Hari ini Mengangkat Lagi Nadiem Tiga hari Ini Tiga hari Yang Lalu Pak Nadiem Diangkat Belagi Bahkan Diberi Tugas Yang Lebih Berat Satu Tetap Menjadi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dua Kementerian Itu Ditambah Ristek Dan Teknologi Nah Kalau Menurut Saya Soal Ristek Dan Teknologi Buat Mas Menteri Saya Kira Sudah Apa Sudah Sudah Terbiasa Mungkin Saya Kira Itu Semoga Kontroversi Segera Berlalu Dan Segera Direvisi Dan Kemudian Terbit Dan Kita Semua Akan Bisa Menikmati Apa Itu Kamu Sejarah Indonesia Saya Sendiri Belum Pernah Lihat Saya Kira Itu Sampai Disini Tas Bukan Kantor Berita Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau Belum Waras Silahkan Subscribe Terima kasih Sampai